Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MB Tresno di video kali ini. Saya akan membagikan sebuah tutorial, yaitu cara membuat akun Shopee terbaru. Nah, buat teman-teman yang ingin membuat akun Shopee terbaru, pastikan dulu ya, aplikasi Shopee-nya itu sudah di-install, sudah di-download dari Google Play Store ya. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari Shopee. Nah, kalau mau membuat akun Shopee terbaru, caranya itu kita pilih saya di pojok kanan bawah ya. Ini kita silang dulu. Nah, di sini pilih saya. Nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Kalau di sini itu belum pernah ada akun Shopee yang dibuat dan belum pernah di-login kan, maka tampilannya akan seperti ini. Login dan daftar ya. Ini kita kembali. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kita akan daftarkan akun Shopee yang baru ya. Bacarnya, klik daftar di sini. Dan di sini, teman-teman, untuk membuat akun Shopee baru itu, kita itu bisa menggunakan tiga metode. Pakai akun Google bisa, pakai akun Facebook juga bisa, dan pakai akun WhatsApp juga bisa, teman-teman. Yang pastikan aja ini semuanya aktif ya, dan ada akunnya. Nah, saya akan tunjukkan buat daftar akun Shopee ini menggunakan akun Google ya. Ini lebih mudah, teman-teman ya. Kita pilih aja daftar dengan Google di sini. Nah, di sini kita tinggal pilih aja ya, akun mana yang mau digunakan sebagai nantinya menjadi akun Shopee. Akun Google yang mana nih? Pilih. Ya, saya akan pilih akun Google yang ini, teman-teman, yang paling atas. Kita pilih aja di sini. Oke. Nah, langsung kita setuju aja di sini. Dan kita lihat, teman-teman, ini sudah berhasil. Nah, teman-teman tuh, mudah banget ya, cepat banget ya. Jadi, tinggal pakai akun Google aja, dipilih, udah beres, teman-teman.